selamat menikmati yang masih saja gagal dalam menyambung tanaman baik sambung pucuk maupun sambung sisip oleh karena itu kami menyarankan dan mengajak teman-teman semua untuk mencoba teknik menyambung yang paling aman dan berisiko kecil terhadap kegagalan oke baiklah teman-teman sebelumnya saya mengingatkan jangan sampai teman-teman salah persepsi bahwa sambung susu adalah menyambung sambil nyusu karena hal ini sungguh berbahaya pada tanaman di kotil dengan ciri yang mudah kita ketahui di mana tanaman mudah sekali membentuk percabangan terdapatlah bagian yang kita kenal sebagai kulit dan bagian kayu nah di antara keduanya terdapatlah jaringan kambium dan perikambium yang berfungsi untuk pembesaran batang dan akar tanaman melalui pembentukan sel-sel baru jika dua jaringan kambium dari dua pokok tanaman berpidak saling ditempelkan maka jaringan baru yang terbentuk dari irisan akan tersambung teman-teman sambung susu adalah cara paling aman karena disambung dari dua jaringan yang masih disuplai nutrisi dari akar masing-masing tanaman mari kita mulai pertama mula kita siapkan batang dan cabang yang akan kita sambungkan daun yang mengganggu perlu dibuang kita buat perkiraan di mana kedua batang itu akan disambungkan kemudian batang bawah kita potong secara miring lalu kita rapikan bagian atasnya perlu dipotong sedikit teman-teman penggunaan pisau yang tajam bisa meminimalisir memar pada bekas potongan selanjutnya pada batang yang dipersiapkan sebagai endres kita juga mengirisnya ke atas dan tipis saja yang penting kambium sudah terluka atau terpotong kedua sambungan juga harus klop bentuknya selanjutnya kita ikat pengikatan dimulai dari bawah dan usahakan tekanan tarikan plastik untuk mengikat selalu sama di sepanjang pengikatan dan tekanan yang kita berikan jangan terlalu kendor harus merapatkan dua kambium yang akan kita satukan perlu teman-teman ketahui curah hujan yang terus menerus bisa juga menjadi penyebab kegagalan dari sambungan ini oleh karena itu akan sangat baik sekali apabila teman-teman menempatkan sambungan ini di bawah paranet misalnya atau lebih bagus lagi di bawah atap plastik transparan untuk teman-teman yang masih baru mencoba dan ragu apakah sambungannya jadi atau tidak teman-teman dapat mencoba sekitar 3 minggu sampai 5 minggu kemudian mengerat pada bagian bawah sambungan endres kemudian biarkan beberapa hari dan diamati apakah daun-daun pada endres layu atau tidak apabila tidak layu berarti sambungan kita telah berhasil teman-teman demikianlah video kali ini terima kasih atas perhatiannya jangan lupa menekan tombol subscribe di bawah video ini saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati